Hai guys, ketemu lagi dengan saya di channel Ritwantova Kali ini aku mau review sekalian compare Atau ngebandingin mainan helikopter antara yang ini dengan yang ini Kalau di video sebelumnya aku udah bahas, aku udah unboxing sama review tentang yang ini Maka kali ini aku mau review, mau bahas tentang yang ini Kemudian kalau kita udah bahas ini, kita mau compare antara yang ini dengan yang ini Oke, kita bahas yang ini dulu Kita mau review yang ini dulu Ini kalau secara kemasan, bisa kalian lihat Kemasannya itu memperlihatkan isi yang ada di dalamnya Kelihatan, kelihatan mainan helikopternya Kemudian untuk yang bagian belakangnya itu gambar Avenger Aku gak tau apakah ini bener-bener official atau resmi kerjasama dengan Avenger, dengan DC Marvel atau enggak, aku gak tau Tapi yang jelas kemasannya seperti ini Kemudian ada gambar Minionnya juga Ada gambar Minion Nah, kemudian di kemasannya ini Gak ada tulisan peringatan yang berarti Paling cuma Paling cuma ini 14 plus Kemudian ada peringatan bahwa mainan ini tidak boleh dimainkan oleh anak-anak di bawah umur 3 tahun Karena mengingat bahwa mainan ini ada part-part Ya, kecil Ada bagian-bagian yang kecil yang ditakutkan, yang mungkin ditakutkan bisa tertelan oleh anak kecil yang gak tau Oke, kita unboxing aja Nah, ternyata di dalamnya itu cuma ada dua part, ada dua bagian, cuma ada dua bagian Mainannya sama kabel USB Nah, setelah aku pelajari untuk menggunakan mainan helikopter ini Maka mainan helikopter ini harus di charge sekitar 30 meter lebih dahulu Baru bisa gunakan Nah, caranya nge-charge-nya itu gampang banget Disini sudah ada kabel USB-nya Kita tinggal menyambungkan dengan charge Dengan charger Kita bisa menggunakan charger HP Kita colokan Kemudian Kemudian tinggal kita colokkan di helikopternya Disini sudah ada lubangnya Disini sudah ada lubang yang pas dengan port USB-nya Nah Nah, habis itu kita tinggal charge selama 30 menit Nah, setelah di charge 30 menit Baru bisa kita gunakan Nah, yang perlu kalian ketahui Bahwa cara kerja dari helikopter ini Dari mainan helikopter ini Itu menggunakan sensor tangan Menggunakan sensor tangan Jadi, ketika ada sesuatu di bawahnya yang menghalanginya Maka helikopter ini akan menghindari Yaitu dengan cara terbang lebih tinggi lagi Jadi, mainan helikopter ini tidak akan jatuh ke bawah Kecuali kalau baterainya habis Jadi, selama baterainya masih ada Atau dayanya masih ada Jadi, dia akan selalu terbang Dan tidak akan pernah jatuh Dan ini cara menggunakannya juga gampang banget Ketika sudah kita charge Kemudian mau kita gunakan Maka tinggal di-on-kan Ada tombol yang ada di bawahnya Kita on-kan Nah, ketika sudah di-on-kan Maka secara otomatis 3 detik kemudian Dia akan langsung terbang tersendiri Paling-palingnya akan berputar dan Langsung terbang Kita coba ya Nah, udah nyala 1, 2, 3 Nah, langsung terbang kan Nah, ketika ada sesuatu di bawahnya yang menghalangnya Atau ibaratkan kalau ada tangan Tangan kita taruh di bawahnya Baterainya akan berputar lebih cepat Kita lihat Oke kan Nah Maka ini oke banget Maka selama dayanya itu masih ada Selama baterainya itu masih ada Maka dia akan selalu terbang Akan terbang terus Tapi kalau baterainya sudah habis Dia akan melambat Putaran baterainya akan melambat Oke, selanjutnya kita mau compare Atau ngebandingin antara yang ini dengan yang ini Nah, oke Kita mulai dari harga Ini dua-duanya aku beli secara online Tapi dengan harga yang berbeda Untuk ini Ini dijual dengan harga sekitar Rp150.000 Nah, untuk yang ini Itu dijual sekitar Rp50.000 Jadi perbedaannya 1 banding 3 Kemudian untuk secara kemasan Untuk secara kemasan Yang ini Kardusnya lebih tebal Kardusnya lebih Mewah Lebih wow Dibanding dengan kardusnya ini Kardus ini Kalau secara kemasan aku lebih suka yang ini Daripada yang ini Karena kalau yang ini Kardusnya itu tipis banget Jadi ketika Kemarin dipaketkan Sampai di rumah aku Kemasannya agak rusak gitu Agak rusak Agak kempes-kempes gitu Jadi secara kemasan aku lebih suka yang ini Kemudian Secara Kemasannya juga Disitu Kalau yang ini Itu cuma gambar-gambar aja Gambar-gambar aja Tanpa ada peringatan yang berarti Sedangkan kalau yang ini Itu ada gambar Kemudian belakangnya ada petunjuk penggunaan Dan juga peringatan Jadi secara packaging Secara kemasan Lebih menang yang ini Kemudian Secara isinya Kita mau buka secara isinya Kita buka aja Kalau yang dari MG series Itu cara kerjanya Itu dengan menggunakan remote control Sedangkan kalau yang ini Itu menggunakan sensor Jadi pergerakannya itu Menggunakan sensor Nah kalau Kalau ada sesuatu yang di bawahnya Ada sesuatu yang menghalangi di bawahnya Maka ada kapasitas yang ini Akan menghindarinya Dengan cara terbang lebih tinggi Cara kerjanya itu hampir sama Itu di charge kurang lebih selama 30 menit terlebih dahulu Baru bisa kita gunakan Kalau yang ini Di charge-nya ke remote control-nya Di charge-nya ke remote control-nya Sedangkan kalau yang ini Itu di charge Ke sumber daya Kita sambungkan dulu ke charger HP Kemudian kita colokkan ke stop kontak Itu cara kerjanya Kemudian kalau yang ini Itu masih membutuhkan Baterai lagi Harus membutuhkan Baterai lagi Jadi kita harus keluar duit lagi Untuk beli baterainya Kalau yang ini Kita tidak keluar duit lagi Hanya paling kita Korbankan Korbankan charger HP kita Untuk nge-charge ini Cara nge-charge-nya itu Gampang banget Kalau yang ini Tinggal ditempelkan ke Remote-nya Sedangkan kalau yang ini Kita harus colokkan dulu ke Stop kontak Kita gunakan charger HP Baru bisa kita Charge Setelah akan ke Sember daya Kemudian Kalau terbangnya itu Terbangnya itu Antara ini dengan ini Menurut aku lebih stabil yang ini Menurut aku ya Karena perbedaannya ada Di sini Ini yang kayak pentolan-pentolan Yang di Avenger Itu ada dua Sedangkan yang dari MG series Itu cuma ada satu Cuma ada yang di atas Dan terbangnya Lebih stabil yang ini Daripada yang ini Kemudian secara Kalau kita lihat Secara bodinya Secara fisiknya Itu lebih tegas yang ini Lebih 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 Kokoh Lebih kokoh yang ini Daripada yang ini Kita lihat Bisa dilihat Ininya Agak tipis Agak kecil Ininya juga Kemudian bodinya Juga lebih kecil Daripada yang ini Dengan ini kan Lebih 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 kokoh Kalau menurut aku Meskipun Cuma sedikit kokohnya Dan bodinya Lebih Gede Lebih gede Ini Daripada yang ini Kemudian untuk Pilihannya Kalau yang dari MG series Itu cuma ada dua pilihan Antara warna merah Sama warna kuning Kalau yang dari Avenger Itu ada tiga warna Ada merah Kuning Sama biru Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati